Puskesmas Pahandut Gelar Sunatan Masal Peresmian gedung baru Puskesmas Pahandut Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin 28 Februari 2022 diwarnai dengan acara Sunatan Masal. Para peserta berasal dari anak-anak yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pahandut. Kepala Puskesmas Pahandut, Dr. Rulianto mengatakan, Gila tersebut dilakukan selama dua hari, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadi penumpukan massa serta berjalan sesuai prokes. Menurut Rulianto, Sunatan Masal ini dalam rangka peresmian gedung baru Puskesmas Pahandut untuk target dalam sehari yakni sebanyak 25 orang. Dan pada acara puncak, rencana akan dihadiri Wali Kota Palangkaraya, Fairit Navarin. Sejumlah tenaga medis seperti koasisten, tenaga intensif, dan para perawat yang berada di Puskesmas Pahandut terlibat dalam kegiatan Sunatan Masal ini. Rudianto menambahkan, dalam Sunatan Masal tersebut, pihaknya melakukan metode menggunakan laser sehingga proses pemulihan lebih cepat. Ini dalam rangka peresmian gedung baru Puskesmas Pahandut. Jadi kegiatan dua hari, hari Senin dan hari Selasa, itu untuk menghindari penumpukan. Jadi kita melaksanakan kegiatan pas kesunatan masal dua hari. Hari ini targetnya 25 orang, besok pas peresmian gedung ada 25 orang. Nah, tujuannya tidak lain untuk tidak terlalu menumpuk. Nah, kalau menumpukkan reseko nanti protokol kesehatan. Nah, hari ini metode kita Sunatan Masal menggunakan laser. Jadi kita kebetulan ada tenaga medis, kemudian ada koas yang ikut, kemudian ada tenaga intensif, dan perawat-perawat kita ikut melibatkan diri dalam kegiatan Sunatan Masal hari ini. Oke, terima kasih Pak. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak tampak antusias. Sekalipun tidak dipungkiri, sebagian masih ada yang berusaha menutupi rasa takut. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.